Pemerintah Kota Pekalongan atau Pemkot melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Din Perinaker, terus membekali keterampilan untuk masyarakat melalui pelatihan kerja yang digelar di tiap kelurahan. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Din Perinaker terus membekali keterampilan untuk masyarakat melalui pelatihan kerja yang digelar di tiap kelurahan. Salah satunya pelatihan kuliner dan kruaf yang dilakukan di Aula Kelurahan Kuripan Yosrojo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, selasa 13 Agustus Pelatihan kuliner yang dilaksanakan ialah pembuatan roti, kue, dan boga, serta pelatihan kruaf, yakni merajut Ada 40 orang yang turut dalam pelatihan ini, masing-masing pelatihan diikuti 20 orang peserta Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Jonet mengungkapkan setiap kelurahan ada kegiatan pelatihan Mayoritas didominasi oleh perempuan karena jenis pelatihannya berupa boga dan kruaf Menurut AAP saat ini teknologi semakin maju, usaha juga bisa secara online, misalnya membuat roti dan kruaf di rumah Sehingga di rumah pun tetap bisa produktif Pelatihan, memang kebanyakan ini justru perempuan ya, yang mencukupi pelatihan karena memang pelatihan yang kerajaan dan muda Ya, sehingga ada yang kita, tadi juga kita baru bersama pelatihan, keusahaan yang ada di Kota Pekalongan Dan kita, supaya mereka bisa mencukupi semua, supaya bisa menanggungi, serta pelatihan-pelatihan yang ada di Ya, diadakan oleh perinakar, terus juga harapannya karena sekarang semoga sudah di rumah pun juga bisa Usaha melalui media online, sosial media dan sebagainya Mereka sambil membuat kopi, sambil membuat perhasilan, itu juga bisa di pasang Jadi mereka seharusnya di rumah pun bisa produktif sebetulnya Sementara itu, Kepala Din Perinakar Kota Pekalongan, Beti Daviani Dahlan menjelaskan Pelatihan ini sebagai salah satu upaya pemerintah kota memberikan keterampilan bagi warga yang belum bekerja Pelatihan serupa sudah dilakukan di 24 kelurahan di Kota Pekalongan Kali ini merupakan yang ke-25 dan tinggal 2 kelurahan lagi sampai dengan 20 Agustus mendatang Ini sebagai salah satu upaya pemerintah kota memberikan keterampilan kepada masyarakatnya Terutamanya bagi warganya yang belum bekerja Nah hari ini di kurahan kurios ini ada 2 materi Materi teknis yaitu pelatihan boga dan pelatihan pra Nah harapannya masyarakat bisa memanfaatkan secara maksimal ilmu Sehingga bisa menjadi bekal mereka dalam mencari kerja Sementara itu lurah kuripan Yosrojo Mahfud menyebutkan Peserta pelatihan ini terbuka baik yang diusulkan RW dan PKK dan ada pula yang mendaftar sendiri Namun agar merata peserta yang sebelumnya pernah mengikuti pelatihan tidak diperbolehkan ikut kembali Robani Batik TV melaporkan